Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita lagi menuju tempat Mekot yang berada di kota Mekah Yaitu Masjid Tanaim atau dikenal dengan Masjid Aisyah Bersama dengan para jemaah yang ingin melaksanakan Umroh Sunnah Atau yang dikenal dengan Umroh Badan Di sini kita berangkat bersama dengan berapa orang semuanya ini? 6 orang ya, para ibu-ibu semuanya 7 orang ya, untuk kita melaksanakan Umroh Badan Kita akan mengambil Mekot di Masjid Aisyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan sholat di tempat ini Ini namanya Masjid Tanaim Atau yang dikenal dengan Masjid Aisyah Masjid Sayyida Aisyah Ini keberadaannya Masjid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita lagi berada di Masjid Tanaim Kenapa ini dikatakan Masjid Tanaim? Karena letaknya ini memang di Tanaim Atau di daerah Tanaim Atau yang dikenal dengan Masjid Aisyah Kenapa ini dikatakan Masjid Sayyida Aisyah? Karena pertama kali yang mengambil Mekot di tempat ini adalah Sayyida Aisyah Ketika Sayyida Aisyah melaksanakan Haji Wada Ketika beliau melaksanakan tawab berhalangan Lalu Rasulullah SAW memberitakan untuk menunggu suci dulu Kemudian Rasulullah memberitakan kepada Abdul Rahman bin Abu Bakar Untuk menemani Sayyida Abu Bakar Asyid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini kita berada di Masjid Sayyida Aisyah Untuk mengambil Mekot Untuk mengumrahkan Almarhum Kimah binti Abdullah Kita mulai disini Bismillahirrahmanirrahim Nawaitul Umratah Almarhumah Kimah binti Abdullah Wa ahram tubihah dillahi ta'ala Sayyid Umrah untuk Almarhumah Kimah binti Abdullah Dan berikram dengannya kerana Allah Ta'ala Labbaika Allahumma labbaik Labbaika la sharika laka labbaik Inna alhamda vaan ni'amata laka wal mulk �� la sharika laki Labbaika Allahumma labbaik Labbaika la sharika laka Labbaik Inna alhamda war ni'amata laka wal mulk Alhamdulillah Ayanda Ibunda kita sudah niat di Masjid Aisyah untuk almarhumah umrah ini untuk jadi siraman rahmat kepada almarhumah sehingga beliau ditempatkan yang layak oleh Allah subhanahuwata'ala hingga mendapatkan pahala orang umrah apa pahala orang umrah al-umratu ilal umrati kafaratun lima abainahumah orang yang sedang mendapatkan umrah orang yang melaksanakan umrah akan mendapatkan pahala yang pahalanya itu pahala kafarah penembus dosa mudah-mudahan dosa almarhumah kima binti Abdullah dihapus diampuni oleh Allah subhanahuwata'ala amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Nawaitul Umrata An sebutkan siapa yang mau dibadalkan baca dalam hati saya umrah untuk almarhum atau almarhumah sebutkan dan berikhram dengannya karna Allah ta'ala untuk ibu sendiri ya nawaitul umratah wa ahram tubiha lillahi ta'ala saniyat umrah dan berikhram dengannya karna Allah ta'ala labbayka Allahum laabbayik labbayka la sharika laka labbayik in可愛 kalah wall nima SH targets laka wal mulk lakkala sharika laka labbayka Allahum laabbayik Sekarang mari kita berangkat untuk menuju haram lagi. Mudah-mudahan umrah ini diterima oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan umrah badal ini kepada orang-orang yang kita cintai akan disampaikan oleh Allah SWT. Sehingga sekalipun suami ibu, ayah ibu, bapak ibu tidak umrah bersama kita tapi anak ibu, tapi mereka juga mendapatkan pahala umrah seperti kita semua. Amin ya Rabbal. Mari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Hamda Innal Hamda Wa Nirmata Laka Wal Mune La Shariqa La Shariqa Labbaika Allahumma Labbaik Labbaika La Shariqa Laka Labaik Innal Hamda Innal Hamda Innal Hamda Wa Nirmata Innal Hamda Wa Nirmata Laka Wal Mune La Shariqa La Shariqa La Shariqa Muda selamat menikmati selamat menikmati